Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Sapura dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka Syiar Madrasah Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah MTSN 5 Tabalong yang menggelar rapat penetapan juara lomba Berikut liputannya Pertempat di Ruang Guru, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Menggelar rapat penetapan pemenang lomba dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Hairiyah MPD Pada hari Selasa 31 Agustus 2021 Dalam sambutannya, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Hairiyah MPD Menyampaikan Dalam rangkaian kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Telah banyak mengadakan kegiatan lomba Dan membuat asyura Untuk puncak acara adalah penyerahan hadiah kepada para pemenang Untuk itu, seluruh peserta lomba pengawas madrasah dan ketua kemeta Akan diundang pada acara tersebut Peringatan Tahun Baru Islam yang sudah kita laksanakan sebelumnya Sudah banyak rangkaiannya Mulai dari lomba-lomba, bikin bubur asyura Nah, yang untuk besok ini adalah acara puncaknya penyerahan hadiah Jadi penyerahan hadiah seperti yang kemarin kita laksanakan pada saat upacara Besok kita undang seluruh peserta Seluruh peserta kita datangkan Dan karena momennya ini bagus ya Untuk Tahun Baru Islam Kita insya Allah akan undang Bapak Pengawas dari kantor Di tambah komite Dari kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Diharapkan bisa meningkatkan kreativitas siswa untuk terus berprestasi di masa pandemi Tim Breaking News MTSN di Matabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN di Matabalong Saya Sapura beserta tim Redaksi Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!